Istana Kepresidenan menganggarkan 8,3 miliar rupiah untuk membeli 4 unit mobil baru. Jika dirata-ratakan, 1 unit mobil yang akan dibeli berharga sekitar 2 miliar rupiah lebih. Dilansir dari Tribun Newscom, Istana Negara memastikan diri akan membeli 4 kendaraan baru untuk kebutuhan acara kenegaraan dalam waktu dekat, dan sudah direncanakan sejak 2018. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pengadaan kendaraan baru untuk istana tersebut sebanyak 4 buah berjenis sport utility vehicle, SUV, dan komputer menggunakan anggaran pengadaan tahun 2022. Adapun jumlah kendaraan yang dilelang, dijual ke masyarakat, dalam rangka permajaan pada 2021 sebanyak 36 unit. Keempat, mobil baru yang akan dibeli tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan kenegaraan, misalnya untuk menyambut tamu-tamu negara saat berkunjung ke Indonesia atau acara kenegaraan lainnya. Heru Renggan menyebutkan mere mobil yang dibeli untuk kegiatan kenegaraan tersebut. Hanya saja jenis mobil yang dibeli yakni SUV dan komputer. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, bahwa pengadaan kendaraan baru di lingkungan Istana Kepresidenan dengan nilai 8,3 miliar rupiah adalah untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara. Pengadaan mobil baru tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2018. Terima kasih telah menonton!